Polisi di kalangan artis yang terjadi di Surabaya Jawa Timur terus bergulir. Polisi terus memburu Mucikari yang menjual artis perinisial AS sebagai pekerja seks komersial. Ketugas Reskrim Polrestabes Surabaya memusatkan penyelidikan dan memburu Mucikari berinisial BS yang menjual artis berinisial AS sebagai pekerja seks komersial atau BSK. Polisi masih terus meminta keterangan artis AS yang berstatus sebagai saksi korban dalam kasus prostitusi ini untuk membongkar lebih luas kasus prostitusi yang melibatkan artis. Di awal sudah saksi, kita hanya satu kemampuan yang menjual kekerjaan, kemudian yang bersangkutan, yang bersangkutan sampai kemampuan, berkomunikasi dengan penyelidik. Karena kita masih perlu untuk mengungkap kasus ini. Kita berharap mudah-mudahan setelah selesainya dibulap kasus ini, tidak terbulap lagi, kita mengundangkan kita untuk mendapatkan pelagunya. Ya, pelagunya dalam hal ini adalah Mucikari. Sebelumnya, anggota Satres Krim Polrestabes Surabaya menggerebek dan mengamankan AS di sebuah hotel di kawasan Surabaya Selatan, susah melayani pria hidung belang satu pekan lalu. AS mengaku mendapatkan uang Rp8.500.000 untuk sekali melayani pria hidung belang. AS kemudian mentransfer uang Rp1.500.000 ke rekening Mucikari PS. Selain prostitusi yang melibatkan artis, saat itu polisi juga mengungkap kasus prostitusi yang melibatkan empat orang sales promotion girl atau SPG dengan Mucikari berinisial Yeye yang juga masih buron. Dari Surabaya, Valentinus Hartayan, Metro TV. Jakarta, polisi menangkap dua ibu rumah tangga yang tengah mengonsumsi sabu. Kedua perempuan berinisial AN dan RY ini tertangkat tangan di tempat terpisah saat mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu. Sabu-sabu yang mereka konsumsi itu diperoleh dengan cara membeli melalui seorang perantara. Setelah menyampaikan order dan pembayaran melalui transfer bank, barulah mereka mendapatkan benda yang dimaksud. Meski di depan polisi kedua wanita ini selalu mengelak, polisi memiliki argumen yang kuat jika keduanya menggunakan barang haram tersebut. Setelah dilakukan pembeledahan, ditemukan barang haram terpisah dan sabu-sabu. Selanjutnya, pesan akan dibawa ke polda, dicek oleh positif, dan dilaksanakan penyitian bulan-bulan transport. Setelah transport, ambil alamat. Polisi menyita ganja 0,14 gram, sabu-sabu 12,35 gram, lengkap dengan alat hisap, ponsel, dan botol, serta korek gas sebagai barang bukti. Selama bulan Agustus, Direkturat Reserse Narkoba Polda DIY berhasil mengungkap 7 kasus penyelenggunaan narkotika, di mana pengguna narkoba masih didominasi kalangan pelajar dan mahasiswa. Dari Sleman, daerah istimewa Yogyakarta, Agus Utantoro, Metro TV Sebuah rumah tersangka pemilik senjata api. Polisi menangkap pemilik senjata api serta menyita satu pucuk pistol yang diduga dipakai untuk tindak kejahatan. Sementara di Timur Tengah Utara Nusa Tenggara Timur, TNI menyita puluhan senjata api buatan Jerman dan Amerika dari tangan warga X Timur Timur. Khusus anti-bandit polos Lampung Tengah mengerebet sebuah rumah di perusaha nyini Lampung Tengah yang diketahui menyimpan senjata api jenis pistol. Dalam penggerbekan ini ditangkap tersangka pemilik senjata api yang saat penggerbekan berlangsung sedang tidur sing di rumahnya. Senjata api milik tersangka ini diduga dipakai untuk menembak karyawan pabrik gula gunung madu hingga menyebabkan korban meninggal dunia. Polisi menyita barang bukti berupa senjata api rakitan jenis pistol dan sepeda motor yang diduga hasil kejahatan. Polisi menyebutkan pistol milik tersangka JM ini pernah dipinjamkan kepada dua orang tersangka untuk dipakai menbegal hingga korban meninggal dunia dengan luka tembak di darah. Sementara itu puluhan pucuk senjata api dan amunisi disita tentara penjaga perbatasan dari tangan warga X Timur Timur di beberapa lokasi di Timur Tengah Utara NTT. Kuat dugaan puluhan pucuk senjata api yang disimpan warga ini merupakan senjata api yang diunakan warga saat Perang Timur Timur sebelum jajak pendapat pada tahun 1999 silam. Bahkan semua senjata hasil sitan itu masih aktif dan kondisinya baik. Sebanyak 45 pucuk senjata buatan Amerika jenis Springfield berikut 9 pucuk pistol serta 1 pucuk senjata api andalan Perang Budi pertama jenis monster buatan Jerman disita. Senjata monster ini adalah senjata andalan dari Jerman Kalibat senjatanya 7,90 cukup besar sehingga dan ini memang sangat-sangat mematikan. Penelan pucuk senjata api ini akan diregistrasi untuk diserahkan ke Markas Koren 161 Wirasak di Kupang. Selain mengintas senjata api, TNI juga mengintas ratusan liter BBM jenis premium, solar, dan minyak tanah serta 4 karun pupuk bersubsidi yang sudah siap diselendupkan melalui jalan tikus. Dari Lampung Tengah dan Kabupaten Timur Tengah Utara, Tim Leputan, Metro TV Aparat Polsek Panak Kukang dan Polsek Makarumah, seorang penandah barang elektronik hasil curian. Biasaan unit barang elektronik yang diduga dibeli dari sejumlah pelaku kejahatan di Kota Makassar disita oleh aparat. Terima kasih. Biasaan unit barang elektronik tersebut dijadikan alat sukti. Penyelitakan rumah penadah berdasarkan pengembangan dari salah satu penyelitian jawaban yang harus diamankan oleh petugas penelitian. Biasaan unit barang elektronik serta sang penadah di bawah komposik panak kukang Makassar. Seorang pekerja bangunan pada kasus pembunuhan Angelin, Margaret Megawi dan Agustai akan segera menjalani persidangan. Angelin adalah anak perempuan berusia 8 tahun yang ditemukan tewas 2 bulan lalu di Sanur Bali. Tiga bulan setelah tragedi pembunuhan Angelin, anak 8 tahun di Denpasar, Bali, kesangka pembunuhan yang juga ibu angkat Angelin, Margaret Megawi, diperiksa oleh jaksa peneliti kejari Denpasar kemarin. Pelimpahan tahap 2 disertai barang bukti ini dilakukan pasca jaksa peneliti kejaksaan negeri Denpasar dan kejaksaan tinggi Bali, menyatakan berkas tersangka lengkap. Kuasa hukum Margaret menyebut baik pemeriksaan ini agar kasus pembunuhan Angelin bisa segera terkeluar. Dengan tahap 2 ini kita bisa mengakses BAP-BAP tersangka, kita bisa mengakses BAP-BAP saksi, kita bisa mengakses semua bukti isu hari yang selama ini ada dari isu. Apakah yang beredar di luar itu sudah sesuai dengan apa yang tercabung dalam berkasih badan? Dalam pemeriksaan salah satu putri Margaret, Christine Megawi, turut hadir. Namun Christine tidak diperbolehkan menemui sempurna. Selain Margaret, tersangka pembunuhan lainnya Agustai Handamai juga turut diperiksa kejari Denpasar. Kuasa hukum Agustai mengatakan plinnya bersikuku tidak membunuh Angelin. Menurut Kasipidun Kejaksaan Negeri Denpasar, ketuk maha agung, seluruh petunjuk jaksa telah dipenuhi oleh pihak kepolisian sehingga dinyatakan lengkap. Empat jaksa peneliti memiliki waktu paling lama 20 hari dan secepatnya melimpahkan kasus ke pengadilan Negeri Denpasar untuk diserangkan. Setelah pemeriksaan, kedua tersangka langsung dibawa petugas ke Lembaga Pemasyarakatan Kerobokan, Badung, Bali untuk ditahan selama 20 hari. Sebelumnya, tim penyidik di Treskrim Umum, Kolda Bali menjerat Margaret Megawed demi pasal pembunuhan berenjana dan penganiayaan berat mengakibatkan kematian serta pasal penelantaran dan kekerasan anak. Jenasah Angelin ditemukan tewas di pekarangan rumahnya di Sangur Bali 10 Juni lalu. Satu bulan sebelumnya, keluarga angkat Angelin melaporkan korban hilang saat bermain di pekarangan rumah. Dari Bali, Saifullah, Metro Pemur. Bekasi Kota memengkuk lima pencopet bermodus pura-pura muntah di dalam angkutan umum. Petugas yang mendapatkan laporan dari salah satu korban menangkap pelaku yang sedang beraksi di wilayah Bantar Gebang, Kota Bekasi. Lupa pelaku mengaku berasal dari Lampung. Setiap lakukan aksi, empat pelaku masuk ke dalam angkut dan berbagi tugas. Salah satu pelaku yang berpura-pura muntah di dalam angkut dan membuat penumpang lain bergeser tempat duduk. Saat korban bergeser dan lengah, pelaku lain beraksi untuk pencopet. Sasaran para pelaku yaitu ibu rumah tangga, sekat paha siswi. Setelah melakukan aksi, pelaku langsung kabur dan naik mobil ke salah satu pelaku lain. Belisi terpaksa menembak salah satu pelaku karena melawan saat mendatni tangkap. Dari tangan para pelaku, petugas mengamankan sejumlah barang bukti hasil kejahatan serta sebuah mobil yang digunakan pelaku untuk menjalankan aksinya. Pelama pelaku, peringkuk di sel tahanan Lampolresta Bekasi, Kota dan diancam dengan hukuman 7 tahun penjara. 70 pelaku, perjumlah puluh kasus diamankan petugas Polres Kediri, Jawa Timur dalam kurun waktu satu bulan. Ironisnya di antara pelaku ada tiga ibu rumah tangga. Petugas Polres Kediri bersama seluruh jajaran POSET berhasil menangkap 70 tersangka kasus perjudian dalam 50 kasus yang terjadi satu bulan terakhir. Tiga pelaku di antaranya adalah ibu rumah tangga. 30 tersangka terlibat perjudian togel, sementara pelaku lainnya terjerat berbagai kasus perjudian, di antaranya judi QQ, Dadu dan Domino. Polisi juga mengita barang bukti peralatan judi dan uang tunai senilai 5.500.000 rupiah. Menurut Kapolres Kediri, Ahmad Yusef Gunawan, pihaknya sudah seringkali mengimbau masyarakat untuk menekan kasus perjudian, namun ternyata kasus perjudian masih terus terjadi. Seluruh kasus perjudian ini tengah dalam proses hukum. Para pelaku terancam PASA 303K UHP tentang perjudian dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara. Dari Kediri, Jawa Timur, Abdurrahman, Metro TV